Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali Sedulur semua dengan Pak Depokan Air Zaman, PHZ Channel Pada kesempatan kali ini Kita akan mencoba Mengungkap mitos Yang mungkin juga termasuk Kisah Tanah Jawa Dimana sebelum masuknya Islam Biru Santara Banyak sekali Konon dulu Pusat peradaban Karena Tanah Jawa hubungannya dengan Banyak sekali dengan hal-hal gaib Khususnya Kalau orang bilang Sekarang adalah mistik Nah di Kisah Tanah Jawa itu Ada yang Menceritakan tentang Ajaran Bayrawa Tantra Jadi disana Orang melakukan Ritual itu Dengan Mencukupi Kebutuhan Nafsunya Yang juga Berdampak Untuk Keilmuan Orang menganggapnya Ilmu hitam Tapi Untuk masalah Kebenarnya Juga Dalam Mitos itu Juga belum tahu Namun Sebagian besar Orang menyebutnya Seperti itu Dalam sejarah Kisah Tanah Jawa Namun Nanti Coba kita akan Hadirkan Sosok gaib Yang bisa Bercerita Dengan Apa yang Saya utarakan Tadi Tentang Ajaran Bayrawa Tantra Yang juga Ada di Sekililing kita Khususnya Jawa Tengah Nanti seperti apa Kisahnya Namun dulu Konon Cintahan Juga kursusannya Ada di Jawa bagian Timur Coba nanti Kita akan Hadirkan Sosok gaib Yang mengetahui Ajaran Bayrawa Tantra Seperti apa Dan tujuannya Untuk apa Hanya kita Ingin mendengarkan Cerita saja Apa Benar Seperti apa Yang saya utarakan Tadi Yang tujuannya Untuk Kembali Menyatu Dengan Sang Pencipta Namun nanti Seperti apa Kisahnya Kita siap Bismillahirrahmanirrahim 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 Tidak Assalamualaikum áraman hai 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 Assalamualaikum Selamat malam dengan siapa ini bisa bahasa Indonesia santai tenang tenang saja tenang ya terima kasih kehadirannya dengan siapa ini bisa bahasa manusia bisa bahasa Indonesia ya tenang 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 dengan siapa ini saya salah satu panglima iblis oh panglima iblis sampai bertempat tinggal di mana sebelumnya di ujung pulau tanah Jawa tugas sampaian apa menghempun kekuatan persiapan perang ya ini mau nanya-nanya saja saya terima kasih sudah sudah hadir ini bagaimana ceritanya sampai bisa tertarik ke sini saya tidak tahu tiba-tiba ada kekuatan yang menarik saya berarti kalah sama dengan kekuatan itu kekuatan yang sangat besar sekarang ya sudah yang tenang saja seperti biasa normal-normal saja ya saya mau nanya boleh tidak kan dulu di tanah Jawa sebelum ada ajaran Islam kan ada namanya ajaran Bayrawat Tantra ya sampai tahu itu ya saya tahu di daerah sini juga ada dulu betul ada ada banyakkah itu yang ikut jauh lu banyak yang mengikuti mengikutinya apakah betul ritualnya seperti itu dengan mengorbankan orang terus mencukupi keperluan keinginan nafsunya betul seperti itu ya memang seperti itu pengajarannya lalu tujuannya untuk apa tujuannya mereka hanya satu apa perkeinginan untuk menuju yang kuasa yang kuasa yang mana sang pencipta alam semesta sang pencipta alam semesta yang mana Allah subhanahu wa ta'ala atau bukan dulu mereka tidak mengenal apakah juga sampai ke tujuannya tidak sama sekali tidak sama sekali lalu kemana meleset kecunjungan saya kecunjungan siapa raja saya nenek moyang kalian apakah sekarang juga masih ada itu masih banyak disini masih ada masih banyak apakah juga sama yang dilakukan seperti dulu sudah tidak seperti dulu kalau sekarang yang dilakukan apa sekarang jauh lebih mudah misalnya seperti apa hanya dengan iming-iming kekuatan saja mereka bisa berbeda jadi tujuan utamanya adalah menyesatkan tujuan utamanya menyesatkan bukankah dulu juga seperti itu iming-iming apa yang untuk menjalankan itu adalah juga untuk kekuatan keilmuan sebagian besar kalau dulu orang betul-betul punya kekuatan murni atau memang bantuan dari bangsa kalian ya jelas itu sama pemberian oh pemberian sampean kalau zaman dulu sampean bisa di kalahkan oleh apa keilmuan itu hanya satu yang bisa mengalahkan saya apa dulu kalimat yang sangat mesyur dari dahulu apa mungkin kalian menyebutnya dengan zikir kalimat yang sudah ditulis dari zaman dahulu bukankah para utusan Allah disini juga banyak dulu ya memang banyak apakah sebagian besar utusan Allah ada di tanah jawa ini ya memang dari sini berarti sebagian besar pasukan terbesar dari golongan sampean juga ada disini ya pasukan pasukan kami yang tua memang berasal dari sini kok berasal dari sini sekarang memang tinggalnya dimana di semua gunung berapi kami tempati oh gunung berapi bukankah kalimat itu sejak dulu sudah ada apakah dulu juga tetap digunakan ya itu adalah kalimat pamungkas sebagai musuh-musuh kami orang menyebutnya apa dulu ajaran itu wajaran tauhid wajaran tauhid bukankah la ilaha illallah itu sendiri kalimat itu jika diucapkan orang yang betul-betul orang orang yang betul-betul manusia orang yang hidup rohnya itu sangat sakti tetapi jika hanya diucapkan oleh manusia manusia yang tak ada apa-apanya tak akan berguna misalnya misalnya seperti apa kok bisa apakah hanya dibatin saja ataukah hanya terucap atau dua-duanya ketika manusia itu masih hidup dua-duanya harus dijalankan untuk membinasakan ya dari mulut diucapkan ya dari rohnya berarti kalau sekarang syariat hakikat ya orang menyebutnya sekarang ajaran islam seperti itu kalau orang menjalankan itu secara bersamaan dalam setiap kehidupan dan seumur hidupnya apa yang terjadi manusia itu akan diliputi oleh cahaya cahaya Nur Muhammad yang sangat terang penderang apakah sekarang sudah ada itu terjadi sudah mulai nampak mangkanya saya sudah mempersiapkan sendiri untuk menuju ke peperangan yang sangat besar nanti peperangan itu dilakukan seperti apa apakah menggunakan senjata atau seperti apa itu peperangan orang kuno orang kuno peperangan yang akan datang adalah peperangan dengan rohani kita memang dulu pernah terjadi peperangan seperti itu di jamannya siapa itu terjadi dulu sejak jaman nasional Allah sudah terjadi bukankah panjenengah juga diciptakan untuk beribadah betul tidak ya memang lalu ipadah panjenengah seperti apa yang dilakukan ibadah saya saya tidak menamakan itu sebagai sebuah ibadah lalu apa menyebutnya saya menjalankan tugas saya dengan diimpingi dihadiahkan sebuah tempat yang sangat nikmat sangat nikmat oh iya apakah sampan juga percaya kalau itu tempat yang sangat nikmat iya karena saya sudah pernah memasukinya oh pernah memasukinya sampan pengen coba lagi memasukinya melihat seperti apa tidak perlu tempat yang pernah dimasuki terlihat aslinya itu hanyalah tipuan hanya tipuan oh iya tidak apa-apa sampai melihatnya tipuan tidak apa-apa tidak kalau sampai sekarang orang yang menjalankan itu lalu kemana sekarang roh-rohnya sub-manya menjadi anak buah saya lalu sampai dikasih hadiah apa saya mendapatkan mahkota mahkotanya seperti apa mahkota yang bersinar bersinar apa bentuknya mustika mustika untuk apa itu untuk menumbah kekuatan dan kekuasaan saya oh iya tapi sampai kok bisa ketarik ke sini kalau punya kekuatan saya sudah banyak kekuatannya sampai jadi panglima itu yang membuat saya heran heran apakah sampai terlihat ini ya di depan sama tetapi yang menarik tadi lebih oh lebih lebih besar berarti pasukan saman sudah siap ini untuk wilayah saya sudah siap bukankah manusia yang menjalankan syariat hakikat secara bersama juga semakin banyak ya memang semakin banyak tetapi dari sini dari niatnya sudah berbeda niatnya apa yang berbeda sama bisa melihat kan saya gak bisa melihat apa niatnya niat yang terbesik walaupun hanya kecil ingin bisa ingin bisa ingin bisa jadi bila mana melakukan secara bersamaan syariat hakikat namun ada sedikit tujuan ingin bisa ini itu juga akan menjadi penghalang pasti bahkan menjadi peluang sampen untuk masuk lebih dalam sampen akan menggosok terus itu adalah target utama misalnya sampen bisa mengelincirkan orang yang baru tahap permulaan sedang katakanlah menjalani taubat kalau sampen sampai berhasil katakanlah prajurit sampen berhasil hadiah apa yang akan diberikan yang pertama adalah sebuah istana oh istana pasukan yang banyak makanan yang berlimpah berarti sampen lebih cenderung utama untuk menggelincirkan orang yang melakukan seperti itu ya syariat hakikat secara bersamaan ketimbang sampen menggelincirkan orang yang memang khusus untuk mencari keilmuan karena orang yang mencari keilmuan itu tidak perlu digoda tidak perlu digoda otomatis ikut sampen ya ya otomatis ikut sampen bagaimana caranya menghindari supaya paling tidak ya sedikit lah sampen cerita untuk menghindari apa ya istilahnya godan dari sampen itu bagaimana saya ceritakan pun banyak orang tidak percaya ya sudah ceritakan saja juga tidak percaya apa misalnya setiap dari manusia anak adam itu diciptakan memiliki titik titik lembut pada raganya titik lembut itulah yang menjadi penghubung antara anak adam itu dengan yang kuasa jika titik lembut itu mereka bersihkan dengan kontenyo dengan terus menerus maka akan mengeluarkan mur muhammad yang terang benderang yang akan menghalangi kami masuk ke dalam raganya apakah seperti yang kami lakukan cukup satu titik saja sudah merekukatkan kami namun kan bukankah juga semenjak anak anak adam ditiupkan ruh juga samban juga sudah ada di dalam memang sudah diizinkan bagi kami untuk menyusup setiap ruh yang masuk ke rahim seorang ibu apa hubungannya misalnya darah para utusan Allah ketika menyatu ke dalam jasad kemudian ruhnya juga ruh pilihan apa yang terjadi samban juga akan mampu menggoda atau seperti apa tetap sama saja sama saja karena ruh dari seorang yang dipilih akan dienalkan lagi semua ingatannya oh iya ketika ingatannya nol tinggal saya masuk saja tinggal usaha dari jasad tersebut ya untuk menyari sosok guru yang bisa menyambungkan ya 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 sudah terima kasih ada yang mau disampaikan lagi tidak tidak perlu saya sudah mengatakan sudah terima kasih atas kehadirannya saya ingin tahu tadi yang ajaran bayrawa tantra itu dulu kalau sekarang kan sudah berganti sebagian besar karena ajaran rasulullah sudah datang ya ke bumi nusantara ini apakah di luar sana juga sampan punya pasukan besar juga selain di tanah jawa triliunan yang ada pasukan kami terbuat tercipa dari maksiat umat manusia kalau pasukan terkuat sampan ada di mana di dunia ini di gunung itu di gunung itu ya ya sudah terima kasih silahkan keluar ya terima kasih atas hadirannya maaf sudah mengganggu waktunya ya silahkan keluar jasa tanpa melukai ya energinya yang buruk dibawa sekalian ya begitu sedulur semua jadi ketika ajaran Rasulullah belum datang ke Tanah Jawa memang dikisah mitos juga orang menyebutnya kisah mistis memang ajaran tersebut sangat kuat energinya tapi tujuannya walaupun disebutkan tujuannya adalah untuk sang penguasa alam namun dikisahkan tadi adalah untuk menggelinjirkan menyesatkan ternyata bukan tujuannya itu karena disana adalah memuaskan nafsu jadi kalau semua apa yang kita lakukan kembali ke Allah mendekati kepada Allah namun disana ada nafsu yang dipuaskan otomatis akan terhalang walaupun kita juga berusaha susah payah walaupun kita sudah tersambung dengan guru namun disitu masih ada hubungannya untuk keinginan bisa ini bisa itu juga akan menjadi penghalang akan semakin berat baik itu ambil sisi positifnya buang dari sisi negatifnya semoga bisa menambah wawasan keimanan juga manfaat untuk kehidupan kita paling tidak kita bisa meningkat menjadi lebih baik beribadah menjadi lebih tenang itu saya dari kami saya akhirat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati